Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Julia cooking kali ini saya akan membuat kue coklat cookies mau tahu gimana membuatnya simak terus ya video sampai selesai tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya sudah siapkan bahan-bahannya untuk membuat kue tebalan nih saya menggunakan merek blueband kalau teman-teman menggunakan merek lain terserah ya ini saya menggunakan 150 gram dan gini tepung sagu saya menggunakan 350 gram 3 saset susu kental manis dan ini nanti kita cairkan ini saya mau pakai 50 jam saja cocok batangan langkah pertama kita mau masukkan lubang benar benar-benar mau kita kotak-kotak dengan ini ya kita hancurkan ini kita aduk terus sampai teksturnya lembut dan mencari per ini nah ini sudah lalu kita mau tambahkan susu kental m kita masukkan 3 saset sudut kental manis lalu kita aduk rata sampai margarin dan SPM itu campur di satu selanjutnya kita masukkan tepung sabunya kita saring terlebih dahulu tepung sabunya biar tidak ada yang bergelindil selesai setelah bertahap ya lalu kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata baru kita masukkan tepungnya lagi nah ini sudah tercampur semuanya lalu kita masukkan lagi tepungnya terlebih dahulu kita lakukan sampai selesai kita pun udah habis yang terakhirnya lalu kita mau aduk lagi nanti kita aduk terus ya sampai semuanya tercampur rata ini juga boleh mengelangkan tangan aja ya karena udah nggak susah dia mengelangkan tangan ini tangan saya sudah cuci bersih sampai semuanya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata semua kalau teksturnya sudah seperti ini sudah bisa dibentuk sudah siap ya sudah bisa kita bentuk selanjutnya mau kita bentuk nih kurangnya segini aja ya kita rapikan terlebih dahulu lalu kita bentuk menggunakan garpu seperti ini ya kalau ini kurang tekan ikan sedikit lagi ya ini ya kita ulangi sampai selesai oke sekitar aja kira-kira serap sembuhin ya kita rapikan kalau udah belum rapi ya ini ya nah ini sudah selesai kita bentuk rotinya selanjutnya mau kita open jadi dua loyang ya selanjutnya kita open selama 30 menit saya disini menggunakan open tangkring dan menggunakan api sedang ya nah ini kuenya sudah matang selanjutnya mau kita angkat kita dinginkan nanti sambil menunggu kuenya dingin kita mau lelehkan dulu coklatnya ini terlebih dahulu selanjutnya kita mau lelehkan coklatnya kita panaskan terlebih dahulu airnya setelah airnya mendidih kita taruh coklatnya diatasnya kita tunggu sampai dia meleleh kita aduk terus sampai dia bener-bener meleleh lalu nanti kita angkat nah ini coklatnya sudah meleleh ya lalu kita angkat kita tuangkan ke wadah yang tadi agar kita lebih enak menculup coklatnya nanti cukup rotinya tuangkan semua nah ini kuenya juga sudah dingin selanjutnya kita celup ke coklat seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu sampai coklatnya mengering kita ulangi sampai semuanya selesai nah ini dia ya hasil kue coklat kukis kita buat tadi hasilnya lembut kernyah banget terima kasih sudah menemui saya selamat mencoba assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba